ya oke teman-teman ya selamat datang kembali di channel rbsr segini dan kita akan kembali kita akan melakukan kontrak di launcher Oke jadi bukan film nulung cernya tapi cuma kontrak yang ada kita disini disuruh mengevakuasi ya terus sekaligus ada trailer juga disini saya menggunakan truk dari MP3 538 ini mesh 538 jadi masih saudaranya mesh 537 cuman ini ukurannya lebih kecil nah truk ini sebenarnya truk mods dan ini merupakan truk dari matrunner ya jadi ini ada truk matrunner jadi pencipta-pencipta truk matrunner dimasukkan truknya ke snowrunner ya hasil jadi ya lebih bagus sih dan sebenarnya disini nah sebelumnya disini ada mobil sport yang udah sampai di sini waktu saya masih menjelajah dan saya enggak memakai beberapa ini untuk menyelesaikan karena memang saja saya mau konten pake truk mes 538 itu lalu kita akan menyelesaikan kontrak untuk ini parkir begini aja parkirnya nanjak aman jaya enggak usah khawatirnya aman ya mobil sini ya gak bakal ilang juga kalau tidak bisa dilacak soalnya oke sebentar saya tandain dulu jalan untuk kita keluar ya ya oke teman-teman ya udah saya selesaikan pemberian tanda-tanda white-white-white-white-white kita sekarang kita bawa sekaligus kita udah gandeng trailernya disini dan yang terakhir adalah yang perlu kita lakukan adalah menggandeng truk hoskos yang dapat juga truk dari longhouse apakah bisa menyalakan mesin Oh bisa ya kalau bisa menyalakan mesin itu good news ya karena kita akan beban akan terlalu terpuruk terpurangi drastis itu temen-temen kalau misalkan truknya nggak bisa nyala itu akan jadi berbuat super super berbuat tapi biasanya nyawanya dia enggak awet ya Kenapa karena kalau untuk nyalakan awet kita harus menggunakan perutnya itu dulu ya baru bisa kita awet ini kalau kayak gini kita ya nggak bisa awet deh masuk kebatas ini aja bisanya Oke jangan sampai terbalik kita ya teman-teman agak extreme-extreme gimana gitu ya extreme-extreme cuci 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 mengerikan ayo dari longhorn jangan sampai nggak papa tanknya miring-miring yang penting mobil di depannya jangan miring-miring ya teman-teman ya tarik aja terus Oke gimana kuat enggak enggak kuat-kuat harus kuat kalau enggak kuat kamu akan ceritakan Oke kita hilangkan layar keterangan dashboard-kotiknya oke mantap ya mobil ini jalan di bawah jembatan itu adalah jembatan kereta tapi keretanya udah nggak pernah lewat lagi mungkin gua akan menjadi jembatan kereta angin kan sekarang aja kami oke di sini jalannya hutan-hutan lewat jadi jembat itu enggak kelihatan kayak jalan tapi sebenarnya ada jalan jadi pada saat dimak itu seolah-olah kita nggak tahu nih jalan lebih tanggri pada saat kita datang ke lokasi ternyata ada jalan seperti ini jadi disini hutan-hutan yang punya banyak jalan banyak pilihan jadi tapi tenang aja banyak pilihan banyak pelokan tapi nggak seperti lagi kalau labirin itu akan membuat kita bingung pusing temen-temen ya tapi ini nggak ada yang nggak akan disini hai 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 di sini nanti singgir ke busing itu tes oke ternyata cukup permehek-mehek juga mungkin hasilnya kalau terkening mesinnya kecil kan kan kebudinya kecil bukan mesinnya juga yang pasti kecil sih tapi yang bikin jantungan adalah kereta di lompoknya yang belakang dia kiala memang cuman sepertinya dia enggak awal gerak ya enggak semua banyak bergerak jadi kita akan terdepan karena mobil belakang tuh kayaknya mesinnya masih standar enggak awal drive terus banyak juga masih standar Oh tadi masih turn off engine nya tadi sudah saya nyalain ya mesinnya Oh enggak nyala nyala gimana kalau misalnya kita isi dulu bisa nggak disini Oh enggak bisa diisikin dari longhorn nya itu kehabisan BBM teman-teman jadi dia nggak nyala ya sebetul tadi udah saya nyalain itu menyata dia nggak nyala karena BBM nya habis makanya ini berat banget ini tuh berat banget ya harusnya saya pakai pakai lebih gede sih saya tadi berespektasi kalau apa ini apa terdiri longhorn itu mesinnya nyala ya jadi nggak terlalu berat banget ini ya terus orang ini berat banget agak kasihan sebenernya tapi ini bisa temen-temennya Insyaallah ke bisa sebenarnya bisa ini nggak tantangannya ini sepertinya berat disini aja karena nanjak dan juga berkumpur ya aduh Udah berhenti gitu dong Oke coba kita otomatis mau nggak bergerak coba kita gigi lo mau nggak Oh tak kuat Mas bro yuk kita cari cari jalan yang kita putar-putar ini padahal udah AWD sama differential ya always ya Oke digocek-gocek dikit serong kanan serong kirinya dikit ya biar ini bisa bergerak ya teman-teman ya saya masih pakai gigi lo yang plus disini oke oke bisa 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 kita otomatis ini kita udah agak tenang lambat banget jalannya Oh kalau gini kita pakai truk yang gedean sih sebenarnya cuman misalnya saya mencari paling pakai mes gitu ya pakai mastodon atau 615R itu cuman seringan kita pakai mobil itu oke kita pakai pori karena kan tujuannya kan selain kontrak juga selain kita mau ngeliat mobil juga sih juga gitu banyak gede mobilnya kecil mesinnya harusnya gede juga nih baru cok dikocok nih ya ban gede mesin gede body kecil jadi mobil itu mesin doang oke bisa teman-teman mungkin saya terangin dulu sebentar ya oke udah malem pampas aja saya siangin sekali udah terang ya nah temen-temen ya oke ini udah terang ya teman-teman di tengah hutan kita menarik tenci dan mobilnya juga yang terdampak di pinggir sungai eh salah jalan Astaghfirullah aduh ini nyangkut ya selesai nyangkut sih bro oke nah balik lagi begini ya maning kebalik fokus lihat sedepan iya nggak fokus ya fokus oke nggak papa kebanting-banting ya bagus 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 ya Oh nge-rem kok bisa nge-rem ya bagus lah masih ngerti nge-rem ya ya teman-teman ya sebenarnya rintangannya udah nggak ada lagi karena memang rintangannya hanya disitu pada saat rintang-rintangnya selebihnya ini adalah tinggal jalan-jalan asfal aja dan kita tinggal menikmati saja hasil jerit ayat kita jalan-jalan asfal aja menunjukkan jalan-jalan asfal jalan-jalan asfal enggak nyangkut nanti pada saat belokan kekian listrik saya rapetin dulu ya eh bener-bener karena ada yang ganteng itu sekalian ini terdiri longhound lumayan nanti kalau bisa kan kita dapat gratis ya harganya lumayan mahal kalau yang berapa saya lupa tapi mahal 100 seribuan lepas 150 lebih di tembusnya oke jalan depan dulu supaya nggak nabrak jalan-jalan asfal nanti sebelum finis sebelum kita serah terima barangnya kita sedot dulu bensinnya jadi ngambil V tambahannya wang jalan kita wang jalan oke itu pintu sebelah kanan di tanki pun itu obek-obek itu enggak berkunci apa kunci air usap ya oke udah nyampe disini disini semacam kayak stasiun gitu terminal untuk barang-barang yang ini biasanya kalian dan itu tulisannya apa FL ks ngerti maksudnya apa oke kita masuk stasiun mungkin ini buat panel ya temen-temen ya oke kita lihat kontraknya kita disuruh lebih beri doang sih sebenernya oke udah selesai temen-temen ya lupa saya sedot bensinnya hampir lah kalau lebih di temen-temen oke video kita udah selesai dan kontraknya juga udah selesai sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye